hai oke bro sis guys Oke apa aja deh ya Oke masih siap masih oke kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini jadi pasti soal favorit kalian Oke lanjut Oke sobat nah ini kasih tahu matriks A sama B ya yang dengan determinan ak-transpose kali A tambah B kali B transpose berarti artinya kita harus cari tahu dulu nih A transpose kali ayo kita kalikan baris pertama kali kolom pertama 1 kali 1 1 0 0 1 1 1 1 2 sip baris pertama kali kolom pertama pertama kolom 21 kali 2 2 0 kali ini 0 nilai 1 4 3 Oke ya bisa kan klikannya nih kali ini 2 nih kali ke sini 0 nih kali sini 1 2 0 1 jadi 3 Oke nilai sini 4 nih kali kesini 1 ini kesini 1411 berarti 6 Oke sip nanti ya Hai yang ininya coba yang ini B Transpose ini Transpose Oke Oke sop A B Transpose kali B kali B Transpose baris pertama kali kolom pertama 11 baris pertama kolom kedua 2 baris kedua kolom pertama 2 2 kali 1 2 baris pertama kolom kedua 2 kali 2 4 sip ini dia oke oke sekarang A Transpose kali A ditambah B kali B Transpose ditambah B kali B Transpose berarti artinya ini tambahin ini langsung coba ini tambahin ini gitu kan 2 tambah 1 3 3 tambah 2 5 3 tambah 2 5 lagi 6 tambah 4 10 Hai Oke ya Oke sip determinan nah dari A Transpose kali A ditambah B kali B Transpose berarti sama aja determinannya ini nih ini kali kesini 30 dikurangi 5 kali 5 25 berarti sama dengan 5 Oke Oke sip berarti jawabannya adalah 5 saudara ku sekalian ada ada ngerti ya Oke kurang lebih seperti itu pembahasan kita kali ini tetap semangat terus berjuang sampai jumpa di soal-soal berikutnya dan sampai jumpa di kampus impian kalian oke halo 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 oke masih di materi favorit kalian yaitu matematika oke kita akan bahas soal-soalnya kita akan taklukan soal-soalnya biar sukses Insya Allah Oke semangat ya masih siap masih Oke brosis lanjut Oke sobat-sobat ini diketahui tangan X sama dengan 2 maka sin X tambah cos X dibagi sin X main cos X berapa ini sebenarnya kalian bisa semuanya kalian bagi dengan cos kiri dan kanan eh atas dan bawah kalian bagi dengan cos ya atas dan bawah kalian bagi dengan cos semuanya oke kalau kalian bagi dengan cos semuanya akan berubah jadi sin X per cos X jadi tangent X nah cos X dibagi cos X jadi satu dibagi sin X dibagi cos X jadi tangent X gitu kan main cos X bagi cos X satu oke oke nah cakep ada jawabannya ada dong gampang sekali ya Alhamdulillah see you bye-bye jangan lupa tetap berdoa semangat Semoga keterima di kampus impian kalian Halo, kawan-kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Kalian bisa mengerjakannya, sehingga insya Allah bisa. Oke ya, jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke, sobat-sobat. Ceritanya ada sebuah bola dikasih nomor 1-9. Ditaruh dalam kotak. Misalnya aja, ini kotaknya nih, Sob. Ini kotaknya. Kotaknya gini deh misalnya ya. Agak bagusan dikit ya. Oke, cakep. Ini kotaknya. Bola itu dikasih angka. Ini misalnya bolanya nih. Satu, dua, aduh kebanyakan ya. Gak usah deh. Kasih aja angkanya aja ya. Satu, dua, tiga, empat. Haaah. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Katanya. Jadi ini bola nih. Ini bola-bolanya. Dikasih angka. Ini bola deh ya. Haaah, gini aja lah bolanya ya. Oke. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke. Ini bolanya mau diambil satu per satu. Tiga bola. Tapi tanpa dikembalikan. Setelah diambil, tanpa dikembalikan. Nanti ada pengembalian pertama. Pengambilan pertama. Ada pengambilan kedua. Ada pengambilan ketiga. Katanya, peluang bola pertama genap. Pertama genap. Gak usah itu bisa dua, empat, atau enam. Ya. Dua, empat, enam, atau delapan. Jadi ada berapa? Ada empat kemungkinan. Per seluruhnya. Seluruhnya itu bolanya ada sembilan. Oke, kemungkinan ini. Yang kedua, harus ganjil. Yang kedua ganjil. Ganjil itu bisa satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Berarti ada lima kemungkinan. Tapi sudah bukan per sembilan, tapi per delapan. Kenapa? Karena tadi sudah diambil satu. Gak dikembalikan kan. Yang ketiga, genap lagi. Genap itu tadi empat. Ya, sudah terambil satu di depan. Berarti tinggal di tiga. Total bolanya tadinya, sebelum diambil lagi, delapan. Setelah diambil, jadi itu tujuh. Haa, gitu. Yaudah, tinggal kalian kali. Kalikan. Jadi peluangnya adalah nanti empat per sembilan dikali lima per delapan dikali tiga per tujuh. Yang bisa disilang, disilang, sob. Haa, ini coret-coret. Tiga. Coret-coret. Berapa, sob? Bagi empat. Dua. Oke, berarti nanti peluangnya adalah yang atas, lima, yang bawah, tiga kali dua, enam kali tujuh, empat puluh dua, sohabat setanah air, semuanya. Oke. Sobat hebat, tahu ya, gampang ya. Oke, sip. See you. Bye-bye. Semangat. Sampai jumpa di kampus impian. Dadah. Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas, apa ini, matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis. Kalian bisa mengerjakannya, insya Allah. Lanjut. Siap. Oke, sobat. Nah, gini, sob. Ada fungsi fx. Fungsi fx itu sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah A. Sedangkan m dan m kecil dan m besar, berdua-dua adalah nilai relatif minimum dan maksimum relatif. Minimum relatif dan maksimum relatif. Untuk mencari maksimum atau minimum, syaratnya turunannya harus sama dengan 0. Kalau kita turunin, jadi 6x kuadrat min 6x. Nanti harus sama dengan 0. Oke. Atau sama saja, x kuadrat min x sama dengan 0. Difaktorkan jadi, x dalam kurung x min 1. Nah, berarti ini pembuat 0-nya yang ini, x sama dengan 0. Ini x sama dengan 1. Paham ya? Oke, oke. Oke. Berarti nanti kalau saya masukin nih. Kalau saya masukin dengan f1. Nah, disini. Kita masukin f0. Nah, ya. Berarti salah satunya ini maksimum. Ini, ya. Ini salah satunya maksimum, salah satunya minimum. Nah, gitu. Kalau saya masukin f0. Masukin f0 ini 0. Berarti A. Nah, gitu. Ngebayang ya? Oke. Terus saya masukin lagi f berapa nih? Ini A. Masukin f0. A. Masukin lagi. 1. Masukin 1. Sama dengan apa? Masukin 1. 2. 2-3. Min 1. Tambah A. Berarti A minus 1. Oke. Oke. Sip. Mana yang maksimum? Mana yang minimum nih? Ya kan? Berarti yang gede itu maksimum. Ini M. Ini minimum. Oke. Oke. Sip. Katanya M tambah N. M besar tambah M kecil. Itu sama dengan 3. Nah, berarti artinya A ditambah A minus 1 itu sama dengan 3. Berarti 2A sama dengan 4. A-nya 2. Sob. Oke. Oh, A-nya sudah ada 2. Yang ditanggung f2 ya bisa. Ya kan ya? Berarti kita dapat fx sekarang. fx-nya sama dengan 2x pangkat 3. Min 3x kuadrat. Tambah A yaitu 2. Ini ditanyakan f2-nya. F2-nya berarti 2 pangkat 3. 8 x 2. 16. Min 12. Tambah 2. Berarti 16 kurangnya 12. 4. 4 tambah 2. 6. Nah. Gitu ya. So easy. Easy. Bisa ya? Sip. See you. Bye-bye. Semangat. Sampai tujuan. Semoga keterima sesuai iman. Sampai tujuan. Oke. Sobat. Kawan. Guys. Bro. Si semuanya. Gitu ya. Kita masih di matematika. Materi favorit kalian. Oke. Jangan pesimis. Pokoknya kalau ketemu matematika. Hadapi. Dan kita taklukkan. Oke. Kalian bisa menaklukkan matematika. Insya Allah. Bisa menaklukkan soal yang lain. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Maju terus. Siap? Siap. Oke. Kita bahas soal berikut ini. Oke sobat. Gini sobat ya. Kita punya 4. Min 2. Cos kuadrat x. 4. Min 2. Cos kuadrat x. Gitu ya. Sama dengan 5 sin x. Maka cos x-nya adalah berapa nih? Gitu ya. Oke. Kita akan cari ya. Oke. Ini sama aja dengan 4 min. 2 cos kuadrat x itu sama aja 1 min sin kuadrat x. Nah gitu. Sama dengan 5 sin x. 5 sin x. Oke ya. Berarti ini sama aja. 4 min 2 plus 2 sin kuadrat x. Sama dengan 5 sin x. Paham ya. Oke. Berarti ini 2 sin kuadrat x. Saya taruh disini. 2 sin kuadrat x. Geser ke kiri jadi min 5 sin kuadrat x. Eh 5 sin x aja ya. 5 sin x. 4 kurangi 2. Berarti 2. Sama dengan endol. Nah gitu. Di faktorin sob. Berarti nanti 2 sin x ini sob. 2 sin x. Sini nya sin x. Kan ya. Min 1 dan men 2. Nah gitu ya. Sini min 1. Sini nya min 2. Oke oke. Yang ini sin x nya sama dengan berapa? Setengah. Yang ini sin x nya sama dengan 2. Nah yang 2 itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nah kenapa tidak mungkin? Karena. Ayo karena apa? Sin itu maksimal 1. Ya kan. Di situ kalau nilainya 2. Tapi di sini x nya katanya antara 90 sampai 180. Sin berapakah yang menghasilkan setengah? Antara 90 sampai 180 atau di kuadran 2. Sin berapa coba? Kan sin setengah itu sama aja sinnya sin 30. Tapi tidak ada di kuadran 2. Berarti sampai 150 derajat. Oh berarti nanti kepakainya 150 derajat. Yang ditanyakan cos nya mas. Cos nya. Nah berarti cos x. Jadi cos 150 derajat. Berapa berarti? Sama aja cos dengan cos 30. Yaitu setengah. Asi min. Berarti min setengah karti 3. Oke oke. Oke so easy ya. So easy. Ada gak jawabannya? Ada ini dia. Sip. Gampang? Insya Allah. Jangan lupa terus berjuang. Semangat semoga keterima di kampus imban kalian. Dan menjadi kebanggaan orang tua. Cakep sih. Sip. Terima kasih.